Ada rencana macam-macam lah, saya lagi cari pilihan, kan rumah ini nanti kan buat Al. Nanti kalau Al udah menikah, rumah ini saya tinggalin buat Al. Jadi saya harus pindah, gitu. Pilihannya ada beberapa, di Rancamaya, atau di Sentul. Saya sih lebih suka yang bisa melihat gunung. Jadi rumah ini, kalau Al udah menikah, akan ditempati oleh Al. Karena memang ini sudah diwarisi yang buat Al. Rumah yang depan akan ditempati oleh Al. Al nanti kalau udah menikah, tinggalin depan situ. Duh, di rumah ibunya pejaten. Udah bagi-bagi, tapi ibunya belum setuju. Kalau saya udah setuju. Al Gajali selaku anak sulung di prediksi bakal duluan mengajak kekasihnya Alisa Degwishke pelaminan. Menyadari anak-anak pelakunya bakal menikah dan berkeluarga. Musisi Ahmad Dhani mengkosip angkat kaki dari rumah. Terlebih, jika Al Gajali menikah duluan, Ahmad Dhani bakal berkemas dan angkat kaki dari kaki dari bodoh-bodoh. Indah kebiaran Lama Jakarta Selatan. Usut punya usut rumah yang dihuni Ahmad Dhani dan Mulan Jamila itu rupanya sudah ditetapkan bakal diwariskan kepada Al Gajali. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Ahmad Dhani di mana ucapannya terekam dalam sebuah cuplikan video yang diunggah ulang akun Instagram. Dalam e-trumpi gusip Jumat 6 bulan 9-2024. Dalam menggantung Dhani belak-belakan soal pembagian warisan untuk Al, El, dan Dul. Diakui Dhani, ia memberikan rumah untuk anak-anaknya termasuk rumah yang sedang ditinggalin. Menyakini bersama Mulan, ia akan wariskan untuk Al Gajali. Sementara itu suami Mulan Jamila itu mengaku akan pindah rumah. Sejumlah opsi lokasi untuk pindah tengah ditimbang oleh pentulan band Dewas Malas itu. Ada rencana macam-macam lah. Kan rumah itu ini untuk Al. Nanti kalau Al sudah menikah, rumah yang saya tinggal ini buat Al. Saya harus pindah ungkap Ahmad Dhani. Jadi saya memang berencana pindah. Karena rencana macam-macam lah, kata Ahmad Dhani. Lagi mencari pilihan. Rencananya ada beberapa. Ada yang dirancamaya atau disentuh. Saya sih lebih suka yang melihat gunung tutup Ahmad Dhani. Tak hanya Al. El juga mendapat warisan rumah. Sementara Dul Jelani menurut Ahmad Dhani akan tinggal di rumah Maya. Jadi rumah ini kalau Al sudah nikah akan ditempati oleh Al. Karena memang ini sudah diwariskan untuk Al. Rumah yang di depan akan ditempati oleh El. El nanti kalau sudah nikah, tinggal di depan situ sambungnya. Kalau Dul di rumah ibunya, Maya Istianti, di pajetan, sudah bagi-bagi. Tapi ibunya belum setuju. Kalau saya sih, sudah setuju. Kata Ahmad Dhani.